Hai semuanya jumpa lagi seperti biasa hari ini saya akan berbagi resep tewan ikan dan juga cara buat kuah tewannya seperti biasa sebelum menonton subscribe dulu ya dan tekan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya bahan-bahannya yaitu 500 gram ikan giling saya pakai ikan ekor kuning tepung tapioca saya pakai merek Tami 300 gram air es 200 ml gula 1 sendok makan bawang putih saya pakai 6 siung 2 putih telur garam 1 sendok makan dan picin atau MSG setengah sendok makan kita masukkan bawang putih ke dalam adonan ikan bawang putihnya saya parut seperti ini ya Bunda kalau mau diulek juga boleh kita parut semua sebanyak 6 siung tadi kita parut lalu kita campurkan langsung ke dalam adonan ikan setelah itu masukkan juga putih telurnya kita masukkan semua baru kita aduk-aduk kita aduk-aduk terus ya Bunda hingga putih telur tercampur dengan ikan secara merata ini saya mengulainya dengan tangannya Bunda jika Bunda punya alat pengaduk boleh dipakai selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Nah ini putih telurnya sudah menyatu dengan ikan ya bunda Lalu kita masukkan air esnya Kita masukkan setengah dulu Kita aduk-aduk kembali sampai rata Setelah rata Masukkan kembali sisa air es tadi Masukkan semuanya Ratakan kembali Setelah cukup rata Masukkan gula dan MSG terlebih dahulu Garamnya nanti ya bunda Kita ratakan kembali Hingga gula dan MSG tercampur dengan ikan Terima kasih telah menonton Setelah dirasa sudah rata Terakhir kita masukkan garamnya Jika garam sudah masuk Mengaduknya jangan lama-lama ya bunda Nanti adonannya menjadi keras Nah garam sudah cukup merata Lalu kita masukkan Sagunya Saya masukkan satu gelas dulu Ini kurang lebih 100 gram Saya ratakan dahulu Untuk mengulengkan adonan Jangan terlalu kuat ya bunda Cukup dengan Ditarik dari bawah Terus dianggap ke atas Pelan-pelan saja Setelah rata Masukkan lagi terikunya Satu gelas lagi Kurang lebih 100 gram Kita ratakan kembali Nah ini saya masukkan lagi Kelas yang ketiga ya bunda Jadi semua terikunya Totalnya 300 gram Kurang lebih seperti itu Karena untuk takaran gelas Satu gelas itu Kurang lebih 100 gram Terima kasih telah menonton! Nah ini adonannya sudah selesai ya bunda Kurang lebih seperti ini adonannya Siap kita bikin tekwan Didihkan kurang lebih 2 liter air Lalu kita bikin adonan tekwannya Saya pakai garpu ya bunda Saya pakai bantuan garpu dan sendok Untuk membuat adonan tekwannya Perhatikan baik-baik caranya ya bunda Saya ambil sedikit Lalu saya tekan di sendoknya Langsung saya dorong ke dalam airnya Ini airnya sudah saya kasih minyak terlebih dahulu ya bunda Kita ulangi lagi Saya taruh di sendok Lalu saya dorong Nah seperti ini ya bunda Agar dia bertekstur Lalu saya dorong langsung masukkan ke dalam air yang mendidih Lakukan terus hingga adonan habis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini adonannya yang sudah mengapung ini Tandanya sudah matang ya bunda Sudah bisa kita angkat Terima kasih telah menonton! 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 Nah kurang lebih seperti ini hasilnya ya bunda Tapi jika bunda ingin menggunakan tangan Dicubi-cubi pakai tangan juga boleh Atau menggunakan alat bantu lain juga boleh Itu sesuai selera Ayo kita lanjut bikin kuahnya ya Untuk bahan kuahnya Saya pakai bawang putih 2 siung besar Lada setengah sendok makan Lada setengah sendok makan Udang kering ini saya pakai 100 gram Nanti akan saya rendam pakai air hangat Soun secukupnya Bung koang juga secukupnya Sudah saya potong-potong seperti ini Terus jamur kuping Dan daun bawang dan daun seledri Ini jamur kupingnya yang seperti ini bunda Terus saya rendam pakai air panas Setelah rendam pakai air panas Dia akan mengembang Terus saya potong-potong panjang-panjang seperti ini Jika punya kembang sedap malam Boleh ditambahkan ya bunda Karena saya tidak ada Jadi saya sedikit ya bunda Pertama-tama saya akan blender Bawang putih Lada Dan juga udang keringnya Ini udang keringnya sudah saya rendam pakai air panas Terus saya saring Langsung saya masukkan ke dalam alat Buat blender Kita masukkan udangnya Bawang putih semua Dan juga ladanya Nah kurang lebih hasilnya seperti ini Siapkan minyak untuk menumis Kita masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi Kita masak hingga bumbu matang ya bunda Ini udangnya bisa diganti dengan udang segar ya bunda Tapi kalau bunda tidak punya Untuk udang kering juga sudah cukup lumayan kok rasanya Terima kasih telah menonton! Nah ini bumbunya sudah matang ya bunda Nah ini bumbunya sudah matang ya bunda Biasanya saya akan taruh di dalam Tabware yang kecil Lalu saya simpan di kulkas Begitu saya ingin masak tewan Biasanya langsung saya tinggal Kebusin air dan saya masukkan bumbunya seperti itu Tahap selanjutnya Tahap selanjutnya kita didikan air secukupnya Lalu kita masukkan bumbunya yang sudah kita tumis tadi secukupnya saja Saya ambil 1 sendok bumbu tadi Ini airnya kurang lebih 1 liter ya bunda Kita aduk-aduk Kita ratakan Saya tambahkan garam Gula dan penyedap Jangan lupa dicicip ya bunda Setelah mendidih kita masukkan bengkoan Dan juga jamur kupingnya heatsur Top Tan baru Setelah memberikan air setelah Setelah membal Jadi Dan juga digging Pasukan pengaturan Jangan lupa igiak Jangan lupa like Dan juga mereka portak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita siapkan mangkoknya, sebelumnya sudah kita isi dengan soun ya bunda Lalu kita masukkan tegwannya ke dalam sounnya Beri daun bawang, daun seledri dan bawang goreng Taraaa, inilah hasilnya Selamat mencoba ya bunda Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa subscribe-nya!